Tim gabungan Satres Narkoba Polres Mesuji dan Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan berhasil menggagalkan aksi penyelundupan 15 kg sabu di Eksito Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Lampung. Gimana buru rasanya? Gede kan duitnya? Ya gede juga dosanya, gede juga hukumannya. Ini dia Liputan. Mendapatkan arahan dari Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigjen Pol Agus Sudarno, tim gabungan yang dipimpin oleh Wakap Polres Mesuji, Kompol Julisandra langsung bergerak lakukan persiapan penangkapan. Pengejaran dilakukan, tim gabungan telah ketahui posisi terduga penyelundup narkoba akan melintas. Tepat di pintu keluar Simpang Pematang Tol Trans Sumatera, Lampung, berupaya menghentikan lagi kendaraan pelaku. Para pelaku dengan inisial AF 32 tahun, HK 50 tahun, dan EY 49 tahun, menyimpan narkotika jenis sabu. Seberat 15 kilogram dalam kemasan teh jina, merek Kingsa, dengan cara dimasukkan ke dalam tas yang diletakkan di jok penumpang bagian belakang. Terima kasih telah menonton! Pak Nuki, pilih gue tadi apa! Siap! Sekarang gue, Pak Nuki! Sekarang gue, what tadi lho, Pak Nuki! Dari BNP Sumatera Selatan, yaitu Bapak Kombes Pol Agus Sudarno. Kemudian menghubungi saya, membantu untuk backup di exit tol Simpang Pematang. Terus kita, bersama saya dan tim dari Kasat Narkoba, Sat Lantas, dan SMPJR di Tlatas Polda Lampung, melakukan penjagaan di exit tol tersebut. Pada saat di TKP tadi, kami dapat mengamankan tiga tersangka yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya penyidikan kasus ini diserahkan ke BNNP Sumatera Selatan. Para tersangka dan barang bukti juga langsung diserahkan ke BNNP Sumatera Selatan dan diterima langsung oleh Kombes Pol Agus Sudarno.